Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Asabi Pada video kali ini saya akan melakukan budik damber ikan nila Dengan menggunakan ember kapasitas 90 liter Dan akan saya isi 10 ekor ikan nila merah Ikuti kelanjutannya sob Sebelum kita mulai, ada bagusnya kita ngopi dulu sob Supaya gak hilang fokus Ini adalah ember yang akan saya gunakan untuk budidaya ikan nila merah Ember ini berkapasitas 90 liter dan udah ada pipa saluran pembuangan Pipa saluran pembuangan ini akan memudahkan kita dalam berbudidaya Bagi kalian yang mau membuat pipa saluran pembuangan pada embernya Silahkan klik pada link di atas Sebelumnya ember ini udah saya bersihkan Ini bukan ember baru ya sob Ember ini sudah pernah saya gunakan untuk budidaya sebelumnya Dan ini udah dibersihkan Kalau dilihat itu hanya kotoran yang menempel sisa-sisa budidaya sebelumnya Kalau kalian menggunakan ember baru Ada baiknya ember direndam dulu dengan air selama satu malam Untuk menghilangkan zazad berbahaya yang ada di dalam ember tersebut Oke sob sekarang kita isi embernya dengan air bersih Isi ember dengan air bersih sampai full ya sob Saya menggunakan saringan ini karena selang di tempat saya ini berlumut sob Jadi saya gunakan saringan ini untuk menahan lumutnya agar tidak jatuh ke dalam ember Oke sob ember sudah penuh Berikutnya saya akan melakukan persiapan air Saya melakukan budidaya ikan nila dalam ember ini secara intensif Tapi bukan dengan sistem biovlog Jadi saya tidak menggunakan bahan-bahan untuk biovlog Kesamaan sistem intensif yang saya lakukan dengan biovlog adalah Sama-sama menggunakan air ator dengan tekanan yang kuat Ikuti kelanjutannya sob Persiapan air yang pertama adalah Saya aplikasikan kapur dolomit ke dalam air Saya mengaplikasikan kapur dolomit ke dalam air Menggunakan serokan Supaya bagian yang kasar dari kapur dolomit Tidak ikut larut ke dalam air Kita sebar secara merata ya sob kapurnya Kalau kira-kira sudah sisa yang kasar saja Kita angkat Saya rohkan ya Lihat hanya tersisa yang kasar-kasarnya saja sob Oke sob Setelah pengaplikasian kapur dolomit Berikutnya saya akan mengaplikasikan probiotik laktobasilus Kali ini saya menggunakan laktobasilus pabrikan ya sob Saya aplikasikan kurang lebih 2,5 ml probiotik laktobasilus Untuk ember 90 liter Langsung saja saya aplikasikan Ya selesai sob pengaplikasian probiotik laktobasilusnya Ikuti kelanjutannya sob Tahap persiapan air untuk berdaya ikan nila dalam ember sudah selesai ya sob Berikutnya air akan saya diamkan selama kurang lebih mungkin 3-5 hari Setelah itu baru akan saya tebar bibit ikan nilanya sebanyak 10 ekor Ikuti kelanjutannya sob Oke sob Hari ini adalah hari keempat dari sejak saya persiapan air Untuk budik damber ikan nila Secara intensif Ini adalah kondisi airnya saat ini Jadi saya rasa tidak perlu menunggu sampai 1 minggu Saya sudah bisa tebar bibit ikan nilanya Batu air asli juga sudah saya masukkan ke dalam air Tinggal dinyalakan saja mesinnya Kita nyalakan mesin airatornya sob Mesin airatornya sudah nyala Sekarang kita siapkan bibitnya Ini adalah bibit ikan nila merahnya yang akan saya tebar ke dalam ember sob Sudah saya siapkan 10 ekor bibit ikan nila merah Kurang lebih 2 jarian Bibit ikan nila merah ini saya hasil produksi sendiri ya sob Jadi saya tidak beli Malah dengan hasil produksi sendiri Jadi tidak perlu saya karantina lagi Karena yakin bibitnya sehat Bibit ikan nilanya saya ambil dari kolam indukan ini sob Ini juga sisanya masih banyak gitu Setelah airatornya sudah kita hidupkan Dan bibit juga sudah siap Sekarang kita akan tebar bibitnya sob Ikuti kelanjutannya Oke sob Bibit ikan nilanya akan kita Kebar ke dalam ember Tapi hanya bibitnya aja ya sob Airnya enggak Jadi sebelumnya kita buang dulu airnya Bisa dilihat ya sob Bibitnya Sehat-sehat Ikan nila merah Oke sob Kita masukkan 10 ekor bibit ikan nila merah ke dalam ember Untuk kita budidaya secara intensif Bismillah Semua bibit ikan nilanya sudah masuk Pastikan tekanan angin airatornya kuat ya sob Supaya pertumbuhan ikan nilanya tidak terganggu Sekarang ikan nila kita diamkan Satu atau dua hari Supaya beradaptasi Dengan lingkungan barunya Setelah ikan nila kita yakini sudah beradaptasi Baru bisa kita kasih makan ya sob Selama masa adaptasi Biasanya ikan nila suka loncat keluar Untuk menghindari ikan nila mati Karena loncat keluar Jadi Setelah masa adaptasi ini Ember akan saya tutup Tapi jangan menggunakan tutup yang 100% ketutup ya sob Karena akan menghalangi sinar matahari Oke sob Semua proses Tahapan-tahapan budidaya Ikan nila secara intensif di dalam ember Sudah saya lakukan Dari mulai persiapan air sehingga tebar bibit Berikutnya saya tinggal menunggu Satu dua hari sebelum dikasih makan Oke sob Ini adalah kondisi bibit ikan nila merahnya Satu hari setelah tebar Sepertinya sudah beradaptasi ya sob Makanya pagi ini saya akan coba Kasih makan berupa pelet Sekarang saya akan mencoba memberi pelet Yang ukuran 2 mili Dengan protein 30% Kita coba setengah sendok dulu Kita coba setengah sendok Terlihat sudah mau makan ya sob Ikan nilainya Jadi Alhamdulillah setelah satu hari Ikan nilainya sudah Beradaptasi dan sudah mulai mau makan Walaupun sepertinya Makannya belum banyak Tapi sudah mulai mau makan Dan sepertinya untuk Pagi ini Saya cukupkan pemberian makannya Hanya setengah sendok pelet saja Karena belum terlalu tinggi Nafsu makannya Tetap dimakan ya sob Setengah sendok pelet itu tetap dimakan Tapi Tidak langsung habis Oke sob ikuti kelanjutannya Kalau semuanya normal Kemungkinan 3-4 bulan Sudah bisa dipanen Ukuran 1,5 kg atau 1,4 kg Oke sob Sekian video dari saya kali ini Tentang budik damber Ikan nila merah Dengan Sistem intensif Terima kasih sudah menonton Sampai habis Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada video-video asabi Yang berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton